Tahun baru Imlek mengaruhkan sebebera harga komoditas cabai di pasar tradisional Kabupaten Cianjur. Selasai jina harga cengek berem, anung aja wultina opat puluh lima ribu, kiwari jadi seratus dua puluh ribu saban kilona. Dinam prona naikna harga cengek teh kerandapan alatan hawa nutu bisa dilelepah, disaprak dua minggu katom pernah ken. Disaprak dua minggu katom pernah ken, harga komoditas cabai di pasar muka Kabupaten Cianjur, ngajawul kalawan signifikan. Upamana wai, harga cengek anung sama mehna opat puluh lima ribu, kiwari jadi seratus dua puluh ribu saban kilona. Harga cengek berem tanjung tina opat puluh ribu, ayuna ngajawul jadi seratus ribu sakilo. Hari harga cengek keriting tina harga sama mehna til puluh ribu, kiwari jadi tujuh puluh ribu saban kilona. Lianti gitu, harga buang bodas kiwari ngajawul jadi opat puluh ribu sakilo, tina sama mehna dua puluh ribu saban kilona. Lianti pengaruh tahun baru imlek, ngajawul na harga cabai jeng buang bodas teh kerandapan, balukar faktor hawa anung tebisa dilelebah, anung ngalantarankan patani cabai nanda ngang gagal panen. Kukituna, stok cabai ngurangan. Eta kaya ante ngabalukarkan padagang ngarahu lantaran jadi tiisen numeli. Ceksala seorang padagang ngajawul na harga komoditas cabai teh kerandapan alatan stok cabai bangga disiar, anuka pengaruhanku hawa anu ekstrem, tepika patani nandangan gagal panen. Lianti hawa ekstrem ngajawul na harga cabai teh kerandapan yang harapan tahun baru imlek. Cabai 120 yang awalnya sekitar Rp40.000. Untuk cabai keriting? Cabai keriting yang tadinya Rp40.000 sama, kami mencapai Rp80.000 sampai Rp100.000. Itu. Di Namprona, pihak anung ngokelakin pasar Mika Nyaho ngenaan ngajawul na ete harga komoditas cabai di pasar Muka Cianjur, tapi ngajawul na harga cengek teh hentek ke pangaruhanku imlek. Ngajawul na harga cabai jeng bawang bodas teh kerandapan tisaprak awal bulan Januari. Samalah tepi kaki wari masih terus nerekel. Karena diguyur terus hujan, kebanyakan bosuk panennya sedikit. Jadi barang di lapangan ngurang lah, ngurang. Kami hanya bisa memantau kan, memantau di lapangan. Terus, apa, tidak bisa misalnya menurutkan atau menyeimbangkan harga. Karena harga itu menurut pasaran di sini. Misalnya kalau barang kurang, pembeli banyak, ya jelas itu akan menimbulkan kenaikan yang cukup lumayan. Kukitunan yang hadapan ngajawul na harga cabai, kepala UPTD pasar Muka Cianjur, nembraken, pihaknya tebisa kuku maha. Sana jangkitu pihaknya bakal mayeng ngelakonan panitenan karena hargaan di pasar, pikir segancang dilaporkan ke pihak Anubogawa yang sangat gasik diungkulan. Heri Setiawan, Bandung TV